Beberapa jam selat terawih Capres Jokowi sahur untuk pertama kalinya di Surabaya, Jawa Timur. Berikut laporan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Tomi Pribadi dari Surabaya, Jawa Timur. Dan ini dan juga hari ini sekarang pertama kali puasa dan ini sahur. Dan kebetulan sekali memang Pak Jokowi setelah beraktivitas, berkampanye dan juga bersahapalai politik, Pak Jokowi sudah sahur dan untuk puasa pada hari ini Pak, gimana nih Pak sahur setelah aktivitas, sahparai kikampanye, sahparai politik dari pagi sampai bahkan tadi malam belum tidur, kata Nipa gimana nih Pak? Ya biasa ya, harian kita seperti ini, harian kita seperti ini hanya ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh barukah, bulan yang penuh mafiroh ya kita ya beda tetapi kegiatannya tetap sama, hanya malamnya, kondisi dengan buka puasa bersama, siapa hari bersama, nanti tarian bersama, gitu. Atau kalau misalnya nanti kan berarti puasa, apakah akan mengurangi aktivitas kegiatan politik dan juga? Enggak, 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 tetap biasa saja, tetap sama. Nah, untuk jaga rahasia supaya tetap kuatnya gimana nih Pak sampai nanti dari sahur sampai ketemu lagi nanti buka puasa maghrib lah gimana Pak? Akan sudah sahur, biasanya kan Pak Jokowi juga enggak pernah makan, ini malah sudah sahur. Jadi pasti akan tetap kuat, ada cerita khusus enggak sih Pak waktu kecil gitu Pak, pertama kali puasa kapan tuh Pak? Mungkin sejiri kelas 5, sejiri kelas 5, sejiri kelas 5 Pak ya? Iya. Terus kalau misalnya pecil kan kadang? Jangan yang penuh, kalau sebelumnya kan puasanya puasa sampai tengah hari aja puasa mbeduk gitu. Bolong-bolong gitu ya Pak? Puasa mbeduk, siangnya makan jam 12. Terus malamnya lanjut lagi gak gitu Pak? Iya, siangnya lanjut lagi. Tapi pernah bolong-bolong enggak misalnya kayak, wah siang? Enggak, enggak, enggak. Nah, terakhir nih Pak, makna puasa sendiri atau ibadah puasa sendiri untuk Bapak dan juga keluarga seperti apa sih Pak? Ya ini kan, berkuat keimanan, kesalahan kita, juga kita apa ya, juga merasakan, merasakan beratnya hidup. Pas, ya kita tidak diberikan rezeki yang baik dan harus tidak makan, harus lapar, itu kita bisa merasakan. Artinya, ya kita bersyukur diberi oleh Allah dan Allah Matur, yang bisa merasakan betapa beratnya hidup itu. Termasuk juga ini kan karena momen politik nih Pak, ini padahal puasa juga capres nih Pak. Beratnya, puasa juga beratnya juga mengenai politik? Enggak, biasa saja, enggak ada beban saja ini. Oke, baik, terima kasih Pak Jokowi, selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa dan semoga aktivitas politiknya tetap berjalan dengan lancar. Dan memang itulah suasana sahur bersama dengan capres Jokowi Dodo dan mengenai makna puasa dari seorang Jokowi Dodo. Ini Jemegawati, Tommy Berbadi, Berita 1, Surabaya.